Halo guys, kembali lagi di channel youtube aquafish.id Halo guys, kembali lagi di aquafish.id Di video kali ini, aku baru aja hunting ikan lagi guys Ikan apakah itu? Aku baru aja membeli baby ikan belida bangkok guys Ini dia, aku membeli 2 ekor dan harganya sangatlah murah Ini dia, 2 ekor 20 ribu guys Seperti apa ikannya? Langsung saja kita cek videonya Oke guys, ikannya ada di ember Nah, seperti biasanya, jika kita baru aja membeli ikan baru Jangan lupa kita aklimasi dulu guys Jadi kita masukkan dulu ke dalam tank Supaya ikannya dapat menyesuaikan suhu air yang ada di tank kita guys Aklimasi bisa kita lakukan kurang lebih 10-15 menit guys Oke, kurang lebih udah 10 menitan guys Dan kita angkat ikannya dan kita masukkan kembali ke dalam ember Kita akan unboxing ikannya guys Nah, kita keluarkan ikannya Sekalian kita akan coba untuk mengukur size daripada ikan belida bangkok yang baru aja aku beli guys Nah, ini dia guys ikannya Kita akan coba ambil dulu dan kita akan ukur berapa cm dari size ikan belida bangkok yang baru aja aku beli ini guys Nggak susah guys nangkapnya Ini dia Dan setelah aku ukur ini kurang lebih panjangnya di size 11-13 cm guys Kurang lebih ya Ini dia Cukup besar guys Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita masukkan ke dalam tank guys Ini dia Ya, satu ikor Sudah masuk ke dalam tank Kita ambil yang kedua guys Kita masukkan ke dalam tank Sudah masuk semuanya guys Nah, kenapa guys ini aku membeli 2 ekor ya Nah, memang selain harganya yang sangatlah murah 10 ribu rupiah aja guys Untuk satu ekornya Aku juga buat antisipasi Kalau semisal Satu ekor atau Yang lainnya mengalami Insiden yang tidak diinginkan Contohnya adalah Mati guys Jadi, semisal satu ekor mati Aku masih ada backup Satu ekor lagi guys Begitu Nah, di tank ini Kalau polosan gini Masih ada yang kurang guys Gimana kalau kita masukkan batu-batuan Supaya lebih estetik aja guys Dan bisa juga buat Si ikan belidah ini ngumpet Kita akan masukkan Beberapa batu guys Nah, ini dia guys Setelah aku masukkan beberapa batu Memang lebih terlihat estetik Dan juga bisa buat tempat ngumpet Si ikan belidah bangkok ini guys Nah, asal kalian tahu Belidah bangkok ini memang Salah satu jenis ikan belidah Yang memang sudah banyak di pasaran guys Nah, ini kebetulan masih sangat baby ya Jadi, untuk markingnya Dari si ikan belidah bangkok ini Masih ada garis-garis di depan Kemudian di belakangnya itu Ada total-total bulatan hitam Yang memang masih belum terlihat guys Karena memang masih dalam ukuran baby Nah, itu dia guys Video aku mengenai hasil hunting ikan predator aku guys Untuk di video selanjutnya Mungkin aku akan kembali update Ikan-ikan belidah bangkok ini guys Mungkin di video selanjutnya Aku akan melakukan feeding Dengan ikan-ikan kecil Apakah ikan belidah bangkok Si predator pipi ini Akan rakus makan Tunggu saja videonya Di video selanjutnya guys Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys See you di next video Bye Bye